selamat menikmati selamat menikmati pemahaman sepanjang hayat yang anak-anak diekspektasikan bahwa mereka benar-benar memahami dan benar-benar merasakan melihat secara langsung bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini berupa sumber daya alam dan itu menuntun kita kepada tindakan yang benar dalam melindungi dan juga menggunakan segala yang ada natural resource itu secara bertanggung jawab dan sedangkan bijak berikut adalah beberapa essential questions pertanyaan pertanyaan penting yang diharapkan nanti di akhir pembelajaran semua murid-murid dapat menjawabnya secara mendalam yang pertama adalah mengapa Tuhan itu menciptakan berbagai jenis natural resources atau sumber daya alam dan di tempat yang berbeda-beda yang kedua adalah bagaimana kita sebagai manusia ya memiliki etika atau memiliki moralitas dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ketiga bagaimana manusia itu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab yang berikut akan dijelaskan oleh Miss Agnes Oke Bapak Ibu jadi kita masuk ke topik bibi kita jadi topik bibi kita akan tentang faithfulness ataupun karakter building kita juga ya jadi faithfulness is visualizing what God intends to do in a given situation and acting in harmony with it jadi ini seperti bagaimana kita menerapkan faithfulness itu dalam kita percaya itu kita dapat dari Tuhan dan akhirnya nanti kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya ataupun dengan social circle-nya mereka gitu nah selesai untuk engineering understanding dan pengenalannya dan juga topik bibi ataupun cb-nya sekarang kita akan masuk ke dalam proyek-proyeknya ya Bapak Ibu ya dalam proyek-proyek mereka di unit baru ini yang pertama sekali itu tematik nah tematik mereka ini nanti akan ada buat poster dan seperti mini poster seperti itu KD-nya bisa dilihat seperti di slide ini menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi jadi mereka nanti akan membuat seperti poster dan posternya nanti the role of natural resources in supporting society nanti akan dinilai itu seperti tadinisnya colorfulness of course explanation-nya juga dan juga nanti gimana mereka benar-benar relevan tidak gitu gambaran yang mereka lakukan natural resources-nya itu berdasarkan yang ada di types yang sudah mereka pelajari di selama tematik itu gitu nah setelah mereka buat poster nanti akan ada juga mereka punya akan tes juga ya untuk tematik yaitu study case identification ini mereka seperti menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan jadi mereka akan melihat nih di kehidupan sehari-hari serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi mereka melihat mana yang akan masuk contohnya ke fishery contohnya nanti bapak ibu bisa lihat sendiri di blue file-nya mereka ya ataupun yang masuk ke forestry dan sebagainya nanti akan mereka mereka akan mendapatkan soal-soal nanti study case identification mereka harus identifikasi gitu study case-nya oke seperti itu bapak ibu dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan rekam saya ya selanjutnya bapak ibu untuk art nah nanti mereka akan membuat poster ya bapak ibu tentang lautan dan daratan jadi mereka juga dimana akan menggambar dan membentuk tiga dimensi nah ini adalah rubrik penilaiannya bapak ibu ya kriterianya disini ada penerapan value ada kreativitas ada teknik menggunting plastik mica jadi untuk melihat lebih jelas nanti bapak ibu bisa melihatnya langsung ya nilai-nilainya seperti apa untuk mendapatkan nilai maksimal apa yang harus siswa lakukan nah untuk musik mereka akan performance nah disini mereka akan menyanyikan ya sebuah lagu ini mereka akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan tentang sumber daya alam ya lihat kebunku ya next nah ini adalah rubriknya disini ada kategorinya yaitu arti performance disini mereka akan menjelaskan dulu ya apa itu performance nanti ini kai tiga lalu untuk kai empatnya mereka akan performance nah ini adalah rubriknya jadi mereka akan menyanyikan sebuah lagu lalu nanti yang akan dinilai adalah volume suara harmonisasi vokal dan juga temponya ya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mr. Govind silahkan Mr. baik terima kasih Miss ya selanjutnya bapak ibu kita di IT dari IT sendiri anak-anak akan belajar mengenai Microsoft PowerPoint disini secara khusus mereka akan belajar mengenai tabel bagaimana mereka itu bisa membuat tabel mengenai data diri yang sudah ditentukan oleh guru IT masing-masing seperti itu nah disini bisa next Miss ya disini dalam membuat tabelnya anak-anak akan ditentukan ada jumlah column terus row-nya juga bagaimana anak-anak bisa merge atau enggak lalu juga disini ada formatnya juga bagaimana anak-anak mengikuti setiap format mengenai tulisan disini tertulis Comic Sans lalu ada station 30 lalu color black disini yang perlu yang sudah ditentukan jadi anak-anak perlu ikuti seperti itu lalu mengenai alignment untuk mendapatkan nilai maksimal 98 disini anak-anak perlu menggunakan alignment center seperti itu ya selanjutnya Miss untuk PE sendiri Bapak Ibu disini ada listening bagaimana anak-anak ya mungkin Bapak Ibu juga sudah beberapa minggu ini anak-anak sudah mengikuti kegiatan berenang ya itu ada kegiatan PE-nya yaitu gaya bebas Bapak Ibu jadi anak-anak akan belajar gaya bebas yang pertama untuk PE-3.8 memahami gerak dasar satu gaya renang yaitu freestyle atau gaya bebas disini lalu mempraktikannya seperti itu nah berikut adalah rubriknya ya disini untuk KD-4 nya anak-anak itu mau dilihat bagaimana anak-anak itu melakukan gerakan meluncur lalu gerakan tungkai lalu gerakan lengan jadi setiap gerakan dari tangan dari kaki lengannya bagaimana mereka awalan juga pada saat meluncur itu semua akan dinilai Bapak Ibu seperti yang ada pada rubrik disini seperti itu lalu untuk untuk KD-3.8 disini anak-anak itu memahami bagaimana gerakan dasar nah bagaimana anak-anak nanti mungkin ada tertes tertulisnya writing testnya dari Mr. Resky jadi bagaimana anak-anak itu memahami alat yang gunakan pada saat gerakan meluncur bagaimana gerakan tungkai gerakan lengan seperti itu dan cara pengambilan nafas seperti itu untuk PE mungkin itu saja dan demikian dari kami semua untuk launching team dari kami apabila Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan bisa chat kepada kami semua seperti itu demikian terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu